Pembesar Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Perindo menjarahkan bantuan 22 unit mobil ambulans ke sejumlah pengurus perindo wilayah di Indonesia. 22 unit ambulans ini disalurkan ke 19 provinsi di Indonesia agar dapat segera digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi kontribusi nyata perindo bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan kesehatan yang layak menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Tidak hanya pemenuhannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan juga menjadi indikator kesejahteraan karena kondisi kesehatan yang baik berbanding lurus dengan produktivitas masyarakat. Partai Perindo turut berkontribusi dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa unit mobil ambulans gratis bagi masyarakat. Termasuk yang terbaru yakni 22 unit mobil ambulans yang disalurkan ke sejumlah pengurus perindo wilayah di Indonesia. Penyerahan mobil ambulans perindo yang merupakan tahap kelima ini dilakukan secara simbolis di kantor DPP Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan tahap kelima ini disalurkan ke 19 provinsi dan sudah ada 210 total unit mobil ambulans perindo yang dibagikan secara nasional. Ya tentu begini, keberadaan partai itu kan membangun masyarakat dan partai perindo konsisten dengan itu. Bagaimana kami menunjukkan dedikasi daripada kami semua bahwa kami hadir untuk memberikan nilai positif, membantu dan membangun masyarakat kita khususnya yang membutuhkan. Oleh karena itu hari ini kami melepas 22 ambulans dibagikan ke 19 provinsi. Ini melengkapi total ambulans yang sudah kami bagikan jumlahnya 210, bukan jumlah yang kecil. Dan saya berharap tentunya ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat kita. Dan memang ini ditunggu-tunggu dan ini sangat bermanfaat. Di Papua sangat dibutuhkan ambulans. Kita sudah melayani hampir 3 tahun dan Alhamdulillah masyarakat bisa terbantu untuk bisa melayani baik itu ke rumah sakit ataupun untuk yang meninggal atau kemalangan. Bantuan unit mobil ambulans ini tidak lain merupakan upaya perindo untuk menghadirkan solusi alternatif dari persoalan real yang dihadapi masyarakat. Hal ini pula yang menjadi kontribusi nyata partai perindo untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.